kana selatan ya jalan kana selatan satu nih nih untuk bagian huk sudah terpasang ya jendelanya ini terlihat ini untuk tipe yang besar ya tipe deluxe klaster kana klaster kana bagian timur nih sudah dipasang atap nih ya ini tipe 27 6x10 ya klaster kana gate masuk ya pintu masuk klaster kalamenta ya ini posisinya ke kanan dan ke kiri disini ada jalan ya ini untuk gate masuk klaster kalamenta ini dia ya klaster kalamenta nih akan segera dibangun ya ini terlihat ada tanda-tanda untuk pembangunan atau penggalian fondasi rumahnya ya ini terlihat di klaster kalamenta dan ini tanahnya agak berundak ya nanti seperti model di perbukitan rumahnya ini terlihat ya disini lebih rendah dan disini juga lebih tinggi terus selanjutnya ya sampai ke sana jadi seperti tribun lapangan bola ya senayan ya tempat duduk jadi semakin kesana semakin tinggi ya klaster kalamenta Halo kembali lagi bersama channel segala Oke hari ini channel segala berada di kota kapodomoro tenjo tepatnya berada di tipe deluxe ya dan ini berada di klaster kalamenta nah ini terlihat ya lahan klaster kalamenta masih berbentuk kapling ya lihat ini masih berbentuk kapling untuk lahan kalamenta ya Nah ini terlihat di lahan klaster kalamenta ini kalau saya perhatikan ini lahannya konturnya cukup tinggi ya berbeda dengan klaster kana ya terlihat ini jalan agak menanjak ya ke sana dan disana paling atas ini saya berada di tengah-tengah ya ini klaster kalamenta ini klaster kalamenta nah ini kapling yang sudah jadi ya terlihat disini berundak ya ini satu kapling ini dua kapling dan seterusnya ya ini berundak-undak terlihat di klaster kalamenta ya dan di sebelah sana itu yang batas kali itu lebih tinggi lagi ya batu kali jadi untuk klaster kalamenta kalau saya perhatikan ini memang tanahnya sedikit lebih tinggi ya dibandingkan dengan klaster kana nah nanti kita akan lihat ya perkembangannya di klaster kalamenta ini klaster yang paling pertama diluncurkan tapi ini belum ada progres pembangunan rumahnya ya tapi ini sudah progresnya sudah lumayan banyak ya lumayan cepat ini terlihat tanah kapling di klaster kalamenta sudah terbentuk ya ini terlihat disini ada pembatas ini sepertinya ini akan dibangun ya untuk klaster kalamenta ini terlihat disini sudah ada garis-garis ya ini ini sepertinya akan segera dibangun nih untuk klaster kalamenta ini sebelah sini sudah keras ya terlihat tanahnya satu kapling ini dua kapling tiga kapling jadi ini kayaknya ini akan modelnya seperti berundak ya rumahnya ya karena terlihat disini tanah yang ini sama dengan yang ini berbeda ya konturnya ini sedikit lebih rendah dan ini lebih rendah lagi dan seterusnya ya ke bawah nah ini posisi saya berada di jalan dalam klaster ya ini sudah tercau rapi dan itu ke sana ke bawah ya ke akses gate masuknya klaster kalamenta ya dan disana row 28 arah ke luar klaster kana ya ke arah ke tipe klaster kana dan disana ada klaster kaliantra ya yang terbaru jadi ini terlihat ya untuk lahannya di klaster kalamenta nah ini lebih tinggi ya ke sana nah ini terlihat ujung klaster kalamenta ya dan ini disini suasananya ini cukup sejuk ya hawanya sejuk karena memang masih banyak pepohonan ya dan lingkungan Bogor masih cukup asri jadi melihat ya ini akan segera dibangun kita akan melihat ya nanti ke klaster kalamenta dan lahan kaliantra ya seperti apa mungkin untuk klaster kalamenta cukup ya ini kapling-kaplingnya sudah terbentuk dan selanjutnya ini ya yang terbaru akan segera dibangun nih untuk posisi sikal bakal ya ini klaster terbaru dari tipe deluxe kota bodemoro tenjo ini namanya lahan klaster kaliantra ya ini ini klaster terbaru di tipe deluxe ini terlihat tanahnya sudah rata ya ini rencananya akan dibangun klaster kaliantra klaster terbaru dari tipe deluxe dan ini sangat berdekatan dengan klaster kana ya nah ini row 28 arah ke luar ya ke klaster premium dan di sebelah kirinya ini ada klaster kana ya yang sudah dibangun terlihat dari sini nah ini klaster kaliantra klaster terbaru yang baru di launching ya nantinya ini berada di sini posisinya dan di ujung sana di tikungan itu rencananya akan dibangun clubhouse nya tipe deluxe ya tapi ini belum ada progres terbaru ini lahannya ya untuk klaster kaliantra sudah rata ya sudah diuruk kita lihat nanti ke klaster kana ya yang ada di sana ini sudah banyak klaster kana dibangun di selatan maupun di timur ya oke kita lanjutkan perjalanan kita sebelum dilanjut jangan lupa like komen dan subscribe ya channel segala yuk kita lanjut klaster kana ya di bagian timur nih sudah terlihat ada beberapa fondasi rumah bahkan sudah naik ke tahap dinding ya ini terlihat di sini dindingnya menggunakan batu ringan ataupun batu hebel ya sudah dicetakkan nah ini terlihat ada beberapa unit ya di klaster kana untuk bagian timur ya nah ini posisi jalannya di tempat saya berdiri ke arah sana itu agak menurun ya jadi di sini makin ke sini makin tinggi ya dan terlihat ini rumahnya makin ke bawah nih makin ya bawah ya jadi seperti berundak-undak seperti model rumah di perbukitan ya agak menurun makin ke sana makin menurun rumahnya ya tapi tidak terlalu curam ya rumahnya tetap datar nah seperti ini ya ini klaster kana di bagian timur ya karena di sini posisi tanahnya agak miring ya ke arah sana dan di sana klaster kana juga untuk bagian selatan ya terlihat ada view pegunungan ya dari Bogor di sini udaranya juga cukup segar ya dingin ya apalagi kalau musim hujan seperti ini ya nah ini klaster kana di bagian timur ya sudah ada pembangunan rumah ya bahkan di belakang sana sudah ada yang tahap naik atap ya terlihat ya nanti kita akan mencoba ke sana nah ini klaster kana ya bagian timur ini antara kana timur 3 kalau tidak timur 2 ya karena di sana rencananya akan dibangun ruko 2 lantai ya tahap 1 nya yang jelas di sini untuk klaster kana di bagian timur ya 1 10 sampai 12 ya ke sana ya terlihat di sebelumnya di depan rumah ya klaster kana ini seperti ini saluran drainase nya batu kali ya dan ini rumah klaster kana di bagian timur untuk bagian Huk ya ini terlihat dan sampingnya ini sepertinya seperti ya seperti ini ya ini Huknya Tanahnya mungkin agak ke bawah Cuma segitu Nanti kita lihat lagi Ini untuk kanak timur Ini terlihat Bagian depannya Ini masih dalam tahap progres Pembuatan Nah ini kanak di bagian timur Ini Tidak ada meja kompornya Berarti ini ukuran Yang Lebih kecil Untuk kamar Utama Terdapat satu jendela Dan ini untuk Kamar mandinya Ini berdekatan dengan Kamar kedua Ini kamar kedua Lebih kecil Ukurannya dibandingkan Yang kamar utama Ini terdapat jendela juga Ke belakang Nah ini untuk Kamar mandinya ya Dan ada lubang juga Untuk jendela Kita lihat Tanah sisa di belakang ya Nah ini Tanah sisanya di belakang Hanya segini ya Ini untuk bagian hook Nah ini terlihat Ada pembatas Nah ini untuk bagian belakangnya ya Karena timur Sisa tanahnya ini segini ya Lebih kecil Dibandingkan Karena yang ada di selatan Karena yang ada di selatan sana ya Itu yang lebih besarnya Dan ini yang Tipe Agak kecil ya Dibandingkan yang Klaster Karena di bagian selatan Ini untuk belakangnya Ini sisa tanahnya Seperti ini ya Lumayan Nah terlihat Di sana juga Sedang dibangun ya Untuk klaster kana Di bagian timur Jadi untuk keseluruhan Di klaster kana Sudah Mulai dibangun ya Rumahnya Nah ini untuk Tanah bagian samping ya Entah hanya sampai sini Ataupun sampai bawah sana ya Ini untuk bagian hook Klaster kana Di bagian timur Ini untuk depannya ya Seperti ini Mungkin ini sampai sini Nah ini untuk Klaster kana bagian timur Dalam progres Pembangunan ya Klaster kana di bagian timur Sudah dipasang Rangka atap ya Terlihat Sudah ada atapnya nih Untuk di bagian timur Ini sepertinya untuk Di bagian hook ya Nah terlihat Ini lebih kecil ya Dibandingkan yang ada Di selatan Tipenya Berbeda Terlihat ya Ini sudah dipasang Ini sudah dipasang Rangka atap Dan sudah terpasang juga ya Atapnya ya Kita lihat Ini untuk di bagian hook Ke bawah nih ya Di sini Untuk paling tinggi Dan kesana Lebih rendah ya Tanahnya Klaster kana ini Untuk bagian hook ya Nah ini lebih kecil nih Dibandingkan yang Di selatan Kita masuk ya Ini masih Seperti ini Nah Ini ya Ini lebih kecil Di selatan Nah ini untuk Ruang Kamar utama ya Kamar ke satu Terdapat jendela Dan ini yang Kedua ya Kamar mandi Nah ini untuk Sisa tanah Di belakang ya Nah ini terlihat Sampai sini ya Ini kanan Di bagian timur ya Ini untuk di samping rumah ya Nah selatan ya Jalan kanan Selatan satu nih Ini untuk bagian hook Sudah terpasang ya Jendelanya Ini terlihat Ini untuk tipe yang besar ya Tipe Deluxe Klaster kana Sudah dipasang jendela ya Ini kusennya Almonium Nah terlihat ya Kita masuk Begitu masuk Langsung ada Meja kompor ya Nah ini sudah terpasang Jendelanya Tinggal menunggu Rangka atap ya Ini untuk Instalasi Kabel juga Sudah terlihat ya Ada ya Sudah terpasang Mengelilingi Nah Ini untuk yang Tipe besarnya ya Di bagian selatan Karena ada meja kompor nih ya Di ruangan tamu Kita lihat Kamar utamanya ya Sudah ada jendelanya Sudah terpasang jendela ya Kamar mandi Ini hook bagian Selatan ya Nah ini untuk Bangunannya Sampai sini ya Ukurannya ya Kalau tanahnya Kurang tahu nih Kayaknya Agak ke sebelah sini juga ya Ini lebih Luas Dan ini Bagian samping ya Klaster Kana ya Nah ini terlihat Sisa tanahnya Ini Satu meter lebih ya Kurang lebih Ini Lebarnya Satu meter setengahan Kana Selatan ya Satu Dan ini juga Kana Selatan Jadi Progressnya Cukup cepat ya Ini untuk Di bagian hook Sudah terpasang Jendela ya Jalan Kana Raya Selatan Satu Ini untuk Tipe yang Besar ya Klaster Kana Tinggi ya Tinggi ya Nah oke Mungkin ini ya Yang bisa di update Dari klaster Kana Bagian Selatan Dari klaster Dari klaster merged